Assalamualaikum Sobat Solder Alhamdulillah jumpa lagi Hari ini kita akan coba melihat-lihat bersama Jerwan dari Tep Kompo Politron Grand VCD Ya, jadi Tep Politron ini sudah lumayan canggih ya Sobat Solder, karena Dia sudah dilengkapi dengan VCD Player Nah ini Dia dilengkapi dengan 5 band Ecolizer Kemudian ada colokan mic Satu buah dan mic levelnya Kemudian disini bisa kita lihat Untuk fungsi-fungsinya dia ada Tep, ada CD, ada FM dan ada MW Untuk radionya Sobat Solder Untuk radionya ini Masih analog Maksudnya masih manual Jadi untuk tuningnya itu masih manual Masih digeser-geser Kemudian ini ada tombol power Oke Sobat Solder Kemudian kita disini bisa lihat Disini ada Apa ya Tempat kasetnya Ya, ini Mekaniknya ya Jadi dia masih Ya, biasa Ciri khas Politron Dia selalu menggunakan Mekanik Tab yang manual Kemudian bisa kita lihat disini Ada fungsi-fungsi Resume Kemudian ada Grand Eh, maaf Ada program Dan ada Random Kemudian ada Repeat Dan di sebelahnya Juga disini ada Tombol Suron Ada basok yang Udah Patah Nah, bisa kita Intip Itu ada Tombolnya di dalam itu Nah Kemudian disini ada Ya, ada Tombol-tombol Nah, kesemuanya ini adalah Tombol fungsi untuk VCD-nya Sobat Solder Nah, kecuali untuk yang ini Nah, yang disini Untuk suron dan basok Ini basok Basok A Atau basoknya ini Itu dia fungsi untuk Semuanya Jadi untuk tap-nya fungsi Untuk radionya fungsi Untuk VCD-nya juga fungsi Nah, oke Khusus untuk yang ini Sobat Solder Itu dia hanya fungsi Untuk Ketika kita memutar VCD atau MP3 Nah, Sobat Solder Ini sudah saya Buka baut-bautnya Maaf, skrup-nya Bukan baut Kemudian Maaf juga Ini tidak sempat Saya rekam Tadi prosesnya ya Jadi disini Saya akan menjelaskan saja Bagaimana cara Saya melepasnya Disini kita harus Melepas Dua skrup Di atas Disini Satu Dua Kemudian Untuk di belakangnya juga Kita harus lepas Disini ya Sobat Solder Dan di bagian bawah Disini juga Ada Berapa ya Tiga Tiga apa empat Di bawah sini Saya agak lupa Pokoknya di bagian bawah Ada skrup-nya juga Dan di dalam Tempat baterainya ini Ada dua skrup juga Yang harus dilepas Yang sana Dan di sana juga Itu juga ada Skrup-nya yang harus dilepas Nah setelah dilepas Sobat Solder harus mengangkat Knop Saklarnya ini Harus diangkat Jadi Knop saklarnya itu Seperti ini Sobat Solder Nah ini Diangkat dulu Kemudian Ininya Tutupnya ini Ditarik perlahan-lahan Hati-hati ya Sobat Solder Karena ada Flexible Kabel fleksibel Untuk mekanik VCD-nya Dan Ya Sangat rawan Untuk Untuk optiknya ini Sangat rawan Sobat Solder Jangan sampai Ditarik Sekaligus Perlahan-lahan Kemudian lepas Soket untuk Antenanya Kemudian Lepas soket Untuk Motor spindle Dan juga Untuk antena FM-nya Nah ini Untuk Flexible Optiknya Seperti ini Sobat Solder Kemudian disini Bisa kita lihat Ada beberapa Jeroannya Oh iya Untuk VCD-nya ini Dia masih Menggunakan Optik Dari Sony Yaitu Dengan Tipe KSS 213C Ya Itu optik Buatan Sony KSS 213C Nah Disini Bisa kita lihat Disini ada bagian Untuk tone Kontrolnya Berupa Equalizer 5 band Ini ada Potensio Volumenya Potensio Mic-nya Dia tidak Dilengkapi Dengan Eho Kemudian Kita lihat Disini ada Modul Tunernya Jadi dia Sudah Tunernya ini Dia ada Saklar Pilihan Fungsi Kemudian Disini kita lihat Disini ada Flexible Jadi dia Penghubungnya itu Berupa Flexible Jadi cukup Rawan juga Kalau sering Dilepas Pasang Kemudian Bisa kita lihat Disini Sobat Soler Nah ini Untuk Apa ya Program Untuk Di Biasanya sih Ini untuk IC Program Untuk Khusus Untuk Suron Dan Basok Ini Program Ada Disini Oke Sobat Soler Disini Bisa kita Lihat Untuk Equalizer Dia menggunakan Ntar Saya cabut Oke Disini Dia menggunakan IC BA3822 LS Oke Jadi Untuk IC BA3822 LS Ini Dia sudah Stereo Sobat Soler Jadi Untuk Tab ini Dia hanya Menggunakan Satu Buah IC BA3822 Nah IC Ini Dia Kakinya Cukup rapat Dan Kakinya Zigzag Sobat Soler Dia Zigzag Dia Selang Seling Jadi Gitu Cuma Untuk Komponennya Itu Sangat Sedikit Sobat Soler Nanti Bisa Perhatikan Di Blog Saya Kalau Saya Tidak Salah Sudah Saya Di blog Saya Di Awipunablogsbot.com Oke Kita Lihat Lagi Selanjutnya Kemudian Kita Oh iya Untuk Melepas Panel Depannya Ini Kita Harus Membuka Dulu Penutupnya Ini Jadi Posisi Penutup Kaset Ini Harus Terbuka Dengan Cara Memencet Tombol Eject Ini Nah Setelah Eject Nantikan Penutupnya Terlepas Seperti Ini Baru Kita Bisa Tarik Perlahan Oh iya Disini Juga Ada Flexible Yang Menghubungkan Apa ya Display Ini Dengan Kontrol Modul Programnya Disini Jadi Kita Harus Angkat Dulu Flexible Ini Sudah Saya Lepas Sobat 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 Solder Jadi Nanti Sobat Solder Bisa Cabut Pelan Pelan Kemudian Ini Ada Soket Speakernya Juga Di Sebelah Sini Sobat Solder Ini Sudah Saya Lepas Cabut Disini Dulu Setelah Itu Baru Ditarik Perlahan 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 Nah Mudah Sobat Solder Dan Seperti Ini Bisa Kita Lihat Nah Disini Dia Ada Seperti Apa Ya Bantal Bilang Bantal Ya Bantal Mungkin Oke Jadi Ini Mungkin Isinya Kapuk Atau Kapas Atau Kain-kain Bekas Ya Mirip-mirip Penghapus Papan Tulis Waktu Saya SD Yang Menggunakan Kapur Oke Ini Kita Dapat Dua Buah Bantal Di Dalamnya Nah Disini Bisa Kita Lihat Lagi Ini Mekanik Tab Kemudian Disini Kita Lihat Nah Di Dalam Ini Ini Adalah Travonya Travonya Yuk Kita Intip Seperti Apa Travonya Wow Travonya Ini Lumayan Sobat Sudir Lumayan Besar Ya Untuk Travonya Ini Kalau Ukurannya Itu Mungkin Sekelas Seukuran Dengan Travo 5 Amper Yang Banci Yang Beradar Di Pasaran Travo 5 Amper Banci Ya Mungkin Ini 3 Amper Mungkin 3 Amper Murni Ya Sobat Solder Kemudian Disini Bisa Kita Lihat Untuk Keluaran Travo Ini Lumayan Banyak Sobat Solder Jadi Dia Tidak Atau Dia Bukan Hanya Satu Keluaran Dia Banyak Karena Dia Harus Menupply Untuk Supply VCD MPEG VCD Untuk Menupply TEP Untuk Penguat Audionya Juga Disini Bisa Kita Lihat Di Dalam Ini Ada Secaring Maaf Ini Tidak Saya Lepas Juga Karena Ya Gimana Agak Kesulitan Juga Sebenarnya Tidak Sulit Tapi Untuk Mempersikat Waktu Saya Bilang Saja Kalau Di Dalam Ini Cuma Ada Beberapa Dioda Penyiarah Dan Ada Secaring Kemudian Oh Ya Ada Selector Ada Pemilihan Sacklar Untuk Memilih Tegangan 110V Atau 220V Kemudian Kita Lihat Lagi Disebelahnya Ini Ada MPEG VCD Mau Lihat Gimana MPEG VCD Ini Masih Lumayan Besar Ya Sobat Solder Kita Lepas Dulu Dari Bawah Dan Kita Coba Angkat Belahan Bila Ya Sobat Solir Dan Seperti Ini Tampilan Dari Apa ya MPEG VCD Oke Sudah Kemudian Kita Lihat Lagi Di Sebelahnya Untuk Mekanik VCD Maaf Untuk Mekanik Tape Di sini Kita Akan Melepasnya Dan Kita Lihat Di balik Mekanik Tape Untuk Melepasnya Kita Lepas Ada Empat Buah Skrup Yang Mengunci Mekanik Tape Ini Kemudian Kita Tarik Pelan Oke Kelihatan Sobat Solir Nah Di sini Kita Lepas Kabel Untuk Head Tape Kemudian Kita Lepas Juga Soket Untuk Motor Dan Saklar Mekanik Saklar On Untuk Tape Kita Kesampingkan Dulu Nah Ini Bisa Kita Lihat Modul Untuk Pre Preamp Tape Dan Ini Juga Sekaligus Untuk Merekam Jadi Ini Dua Fungsi Jadi Saat Untuk Play Play Kaset Memainkan Kaset Itu Saklar Ini Tidak Tertekan Untuk Saat Kita Merekam Itu Saklar Ini Dia Tertekan Kemudian Kita Akan Coba Lihat Lagi Lebih Dalam Kita Angkat Kita Lepas Ini Modul Tape Ini Ini Kita Kita Akan Melepas Tiga Buah Skrup Kita Lepas Tiga Buah Skrup Kemudian Kita Tarik Perlahan Dan Kita Tidak Tidak Usah Lepas Soketnya Dan Disini Bisa Kita Lihat Dalam Sana Ada Modul Ini adalah Modul Penguat Atau Modul Amplifier Dari Tape Kompo Ini Kemudian Untuk Lepasnya Kita Coba Lepas Ini Satu Buah Skrup Yang Mengunci PCB Sampai Itu Kita Tarik Ya Ini Bisa Kita Lihat Nah Untuk IC Ini IC Amplifier Ini Dia Menggunakan IC Dari Panasonic Dengan Nomor Seri Antar AN 7135 Antar Saya Lihat Ya Saya Oke Siap Fokus AN 7135 Dan IC Ini Dia Ada 12 Pin Oke Ini Bisa Kita Lihat Sobat Solder Kemudian Untuk Di bagian Sini Ada Ini Adalah Bagian Regulator Untuk Tap Deque Maaf Untuk Tap Kompo Ini Nah Seperti Itu Sobat Solder Lumayan Padat Isinya Ini Dan Oh Ya Untuk Bagian Panel Panel Depannya Ini Seperti Ini Nah Ini Ini Dia Ini IC Untuk Display VCD Sobat Solder Nah Ini Untuk Display VCD Kemudian Disampingnya Ini Speakernya Lumayan Magnetnya Lumayan Besar Speakernya Ini Bingkai Atau Frame Speakernya Ini Terbuat Dari Plastik Ini Magnetnya Kemudian Ini Dia Tidak Dilengkapi Dengan Twitter Ya Jadi Twitternya Tidak Dipasang Oke Nah Ini Untuk Saluran Anginnya Ya Seperti Itu Sobat Solder Oke Sobat Solder Demikian Kita Sudah Lihat Jeroan Dari Tep Kompo Grand VCD Dari Polytron Semoga Bermanfaat Kita Jumpa Lagi Di Tutorial Tutorial Solder Lainnya Wassalamualaikum Wr.